7 varian AK-47 dan beberapa negara yang mengembangkan produksi masal senjata ini Senjata AK-47 sangat dikenal dan pemirat di kalangan militer dunia Dengan ketangguhannya, namun ternyata senjata tersebut memiliki banyak versi berbeda-beda Selain pabrik senjata di Rusia, ternyata AK-47 juga diproduksi di beberapa negara di dunia Dikembangkan dan digunakan oleh banyak angkatan bersenjata di beberapa negara di dunia Umumnya AK-47 memiliki varian kemampuan yang hampir sama dengan yang aslinya Nah ini dia beberapa varian AK-47 di beberapa negara di dunia Nah yang pertama ada AMP-69 AMP-69 dalam arti bahasa Rusia memiliki singkatan Automata Merisitot Puska Granato Yang artinya senapan karabin otomatis modifikasi pontar granat Senapan serbu ini merupakan buatan hungaria yang mana dari hasil adopsi AK-47 Milik Rusia, AMP-69 menggunakan peluru 7,62x39mm dengan magasin isi 5 atau sampai 30 butir 2. AKM-63 AKM-63 merupakan versi modern dari senapan serbu AK-47 Yang dibuat oleh hungaria Senapan serbu ini sebenarnya merupakan varian dari AMD-65 Akan tetapi dibuat dari kayu dengan begitu bobotnya pun lebih ringan Sekitar 3 kg Peluru yang dimuntahkan umumnya berukuran 7,62x39mm Setara memiliki jarak efektif 500 meter Dengan mekanisme operasi gas antarata peluru yang dimuntahkan hampir 600 butir Per menitnya Serta sejak tahun 1977 Hingga sekarang senapan ini masih digunakan oleh angkatan bersenjata hungaria 3. Metsenlar Senjata ini merupakan buatan Denmark Yang dibuat untuk menyaingi Rusia pada akhir 1950 Senapan ini berpeluang menggantikan FNAL Belgia sebagai senjata NATO Tampak dari luar senjata serbu ini memiliki kesamaan dengan AK-47 Rusia Meskipun begitu beberapa bagian menakika lubang gas dan lainnya adalah replika dari senapan serbu AK-47 Sayangnya senjata ini tidak bisa digunakan bagazin sovet Dan hanya kanibal dengan bagazin Denmark Hal tersebut menjadikan kelemahan senjata itukah Sehingga hanya beberapa saja yang tersisa Dan dikabarkan Metsenlar hanya muncul di pasar-pasar Namun kalah populer dengan senjata serbu yang lebih murah Serta memiliki kualitas yang lebih bagus Saat ini hanya ada beberapa Metsenlar yang tersisa Empat, tipe lima nam Tipe lima nam merupakan senjata serbu buatan China Yang mencontoh desain AK-47 Rusia Senjata tersebut masih diproduksi oleh perusahaan senjata China Morin Hu yang hanya untuk pengesah-pasar ekspor Dari tahun 1950 sampai sekarang Senjata serbu ini diproduksi antara 10 sampai 15 juta Pucuk yang menyumbang setengah persen dari total AK-47 Serta digunakan di berbagai belahan dunia Dalam perang FED-6, tipe lima nam menjadi salah satu senjata utama Tentara FED-Kong Peluru yang digunakan yakni 7,62,39 milimeter Mekanismenya yang digunakan operasi gas yang rata-rata Demakan mencapai 600 butir per menitnya Dengan kecepatan peluru, tipe lima nam sekitar 700 meter per detik Sedangkan jarak efektifnya mencapai 850 meter Tipe lima insas Nama insas diambil dari sikatan India Small Art System Artinya sistem senjata ringan India Senjata tersebut merupakan gabungan dari senjata serbu, senjata mesir, ringan Juga sebuah karabir Sebenarnya insas merupakan reputal dari AKM India Yang telah disesuaikan dengan peluru 5,56 x 45 milimeter Insas disangkut pautkan dengan kelompok militan Karena model ini dapat dengan mudah didapat di pasar-pasar gelap Asia Saking tenernya Insas ini bahkan menjadi pilihan teroris dalam permainan Counter Strike Senjata ini merupakan senjata standar dari angkatan bersenjata India Dengan masih digunakan sampai saat ini Berikutnya ada AIMS-74 Senjata serbu yang satu ini merupakan versi AK-47 yang dibuat di Rumania Perbedaan yang mencolok pada bagian bidikan depan dengan tepat di atas gas blok Dan ditambahkan juga versi karabir menggunakan handguard lurus Dengan berat mencapai 3,69 kg Senjata ini masih menjadi andalan para tentara Rumania Dan terhitung rata-rata peluru yang dimuntahkan memiliki kecepatan 888 meter per detik Dengan jangkauan efektif penggunaan AIMS-74 Yang mencapai seribu meter Dengan jangkauan efektif penggunaan AIMS-74